Intro Wali kota Samarinda Haji Syahari Jaang kembali melakukan pelantikan kepada 121 pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda baik eselon 3 maupun 4 termasuk di dalamnya 24 lurah Mutasi itu hal biasa, setiap mutasi selalu diingatkan bahwa bukan karena ada kesalahan tapi kebutuhan organisasi Mungkin ada yang merasa enak di sini, tidak enak di sana, tapi kalau semua ditanya bisa banyak kosong jabatan Demikian diungkapkan Jaang dalam arahannya usai melantik di Aula Serbaguna Rumah Jabatan Wali Kota pada Jumat 21 September pagi tadi Setiap mutasi selalu diingatkan, jangan dipikirkan mutasi itu karena ada kesalahan Karena mutasi dan penyelenggaraan itu adalah kebutuhan organisasi Mungkin ada yang merasa saya lebih enak di sini Kalau ditanya semua kepala OPD, mungkin ada OPD yang positif Ya, oleh sebab itu saya minta laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik Begitu pun lurah Kalau di predik pertama saya, tidak ada komunikasi Sesuai rapat pekerjaan, kita langsung lantik lurah Tapi beberapa kali Promosi Karena kalau lurah ini beda Pemanggang pemandu Begitu pula dalam penempatan lurah dan merotasi lurah Menurutnya bukan karena ada kesalahan Bahkan untuk menunjuk lurah di periode kedua ini berbeda dengan periode pertama saat ia memimpin Para calon lurah ini dikumpulkan Yang laki-laki membawa istri Dan yang perempuan membawa suami Untuk ditanya kesiapan menjalankan tugas sebagai lurah Sebagai kepala wilayah Berapa waktu yang lalu saya ngadakan di rumah jabatan Kita pumpul calon-calon lurah ini Supaya kalau benetal tidak gampang menjadikan lurah Lurah perempuan Kita minta menghadirkan suaminya Lurah laki-laki Mari dengan istri Kalau yang sudah punya tunangan Tunangan Kalau yang tidak ada Apa boleh buat Tapi kita jahit Rasanya Banyak aja pesan Ini Betul ini Kita kasih pengarah Kita informasikan Saya langsung Sejarah gadis besar Ada beberapa puin 6-7 puin Berbicara tentang Tolakan Berbicara dengan orang yang ditubahkan Bicara tanggung jawab sebagai pemanggap Pemando Bagaimana peran istrinya Peran suaminya Bagaimana kesinggapannya Kepakaan sosialnya Hujan Banjir Kepakaan Posisinya dimana HP tidak boleh Sampai harus kecil itu Termasuk Masalah pertanahan Dikatakan pula oleh Jang Tidak gampang Mengangkat lurah ini Kemarin sore Ada 3 calon lurah Yang mundur Dan malamnya Satu juga mundur Jang juga meminta Kepada lurah Yang tidak menjabat Sebagai lurah lagi Agar tidak kecewa Karena bisa saja Nantinya Beberapa waktu kemudian Dilantik kembali Menjadi lurah Seperti dicontohkannya Joko Yang dulu pernah Menjadi lurah Mugi Rejung Sempat tidak menjadi lurah Selama 4 tahun Dan juga Joni Handoko Selama 3 tahun Sekarang menjadi lurah Di Tanah Merah Pesannya Harus memberikan Pelayanan terbaik Dan juga prima Jangan sampai Mentang-mentang menjadi lurah Punya jabatan Tetapi tidak rendah hati Dan tidak humanis Terhadap yang promosi jabatan Jangan sampai membuat Kekecewaan Bagi teman-temannya Jangan sampai kinerja kendor Tidak disiplin Dan setor jempol saja Demikian Diungkapkan oleh Jaang Demikian Tim Berita Muartakan Untuk Kominfo News Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya